Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, kelas 9, halaman 1 sampai halaman 4. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bab 1, kita lihat halaman sebelum bab 1 itu 6 Romawi. Ini ada sedikit kata-kata bijak. Kamu lakukan sedikit kebaikan dimanapun kamu berada, jika yang sedikit itu dikumpulkan secara bersama-sama atau dikumpulkan, bisa mengguncangkan dunia. Itu menurut Arbishop Desmond Tutu dalam Reader Digest yang diterbitkan di bulan Januari tahun 2004, halaman 81. Nah, itu kata-kata bijak yang disampaikan di buku ini, buku kelas 9. Nah, kita masuk ke bab 1. Ucapan selamat, selamat. Nah, ini terjemahannya adalah selamat, bab 1. Kompetisi cerita, bercerita. Menyampaikan cerita di bulan Agustus tanggal 17 tahun 2014. Nah, ini yang akan kita pelajari, ya, kita akan belajar untuk menyampaikan, mengekspresikan harapan dan doa ke orang lain, ya. Dan mengucapkan selamat, ya, mengucapkan keselamat ke orang lain atas keberuntungan dan pencapaian atau prestasinya, ya. Gunanya adalah untuk menjaga hubungan baik dengan mereka, ya, itu dia. Jadi, pelajaran kali ini bagaimana mengucapkan ucapan selamat dan mendoakan orang itu agar mencapai hasil yang diinginkan. Nah, bagaimana cara pengucapannya? Nah, ini dia, petunjuk, kita akan bermain peran pembicara, seperti disampaikan oleh gambar, ya. Ini yang akan kita lakukan, pertama, kita akan mendengarkan secara sesama guru kita membaca percakapan tersebut. Apa percakapannya? Ini dia, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, enam percakapan. Nah, jadi, kalian akan berperan, ya, masing-masingnya. Kedua, kita akan mengulangi percakapan tersebut setelah beliau, ya, setelah guru sampaikan. Nah, kamu ulangi, kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara dalam percakapan tersebut. Jadi, kelompok ini berapa, berapa orang anggotanya? Nah, kita lihat. Satu sebagai guru, satu sebagai Lina, dan teman-teman lima, teman-teman Lina. Berapa orang teman-teman Lina? Yang satu. Nah, ini guru juga. Jadi, ada dua, dua ini ya, guru dan Lina. Temannya ada Edo, tiga, tiga orang, empat, lima, ya, lima orang, enam, dan tujuh. Nah, jadi, satu kelompok ada tujuh orang. Satu berperan sebagai guru, sebagai Lina, sebagai Edo, dan teman-teman yang lainnya. Nah, mungkin namanya si Siti, siapa-siapa temannya dulu, ya, di halaman. Di buku kelas satu, kalau tidak salah, entah kelas satu, kelas dua, ada disampaikan siapa-siapa saja pemeran dalam buku ini. Coba cek kembali. Nah, kita akan mengucapkan kata-kata tersebut secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini dia. Ucapan sebagai ibu guru. Pemenang kompetisi bercerita atau storytelling di kelas ini adalah Lina. Selamat ya, Lina. Selamat, Lina. Nah, jadi teman-teman si Lina serentak mengucapkan congratulations, Lina. Nah, setelah guru mengucapkan seperti ini, mengumumkan ya, terima kasih ibu, terima kasih semuanya. Nah, itu jawaban si Lina. Ibu guru, Lina, karena kamu memenangkan kompetisi atau lomba storytelling di kelas ini, kamu akan menjadi utusan dari kelas untuk lomba storytelling di sekolah kita minggu depan. Ya, next month, minggu depan. Eh, bulan depan, sorry. Next month, bulan depan. Ya, jadi bulan depan ada lomba storytelling. Persiapkan yang terbaik untuk lomba. Bisa kan? Nah, saya harap kamu akan memenangkan hadiah pertama. Maaf, ini ada tu ya. Saya juga berharap kamu bisa memenangkan hadiah pertama. Selamat, ya. Nah, itu dia. Saya juga berharap, ibu, nah, karena ada tu ya, saya juga berharap, ibu, ya, saya akan lakukan yang terbaik. Nah, itu artinya. Lanjut ke halaman tiga. Ini percakapan Lina dengan temannya. Lina, kamu adalah seorang pencerita yang bagus. Saya yakin kamu akan memenangkan lomba storytelling sekolah nanti. Ya, selamat ya. Terima kasih, Edo. Jadi, dia berbicara dengan si Edo. Nah, lanjut. Selamat menjadi juara di kelas Lina. Saya harap kamu akan menjadi pemenang. Maaf, ada tu lagi di sini. Saya juga berharap kamu akan menjadi pemenang di lomba sekolah nantinya. Karena ada will, maka nantinya akan, ya, will future. Terima kasih. Saya juga berharap demikian. Lanjut. Lina, saya ikut berbahagia. Selamat ya. Saya harap kamu memenangi hadiah pertama dalam lomba sekolah. Terima kasih. Doakan saya ya. Wismilak doakan ya. Kita mendoakan. Tentu saja. Selamat. Terima kasih. Nah, ini yang terakhir. Selamat, Lina. Ini adalah cita-cita kamu menjadi pemenang lomba storytelling di sekolah. Bukan? Ya, ini cita-cita saya. Dan saya telah berlatih tiap hari selama dua bulan terakhir ya, dengan ayah saya. For the last two months itu dua bulan terakhir. For ini artinya selama. Lanjut. tentu saja kamu telah bekerja keras untuk cita-citamu. Mudah-mudahan berhasil. Itu bisa juga good luck, bisa juga artinya seperti itu. Terima kasih Siti Udin untuk dukungannya. itu itu terjemahan dari buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 1 sampai halaman 4. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.